Intro Kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia adalah untuk membeli baju muslim, gamis atau koko yang digunakan untuk sholat idul fitri ataupun juga baju baru yang akan dikenakan saat bersilatur rahmi dengan saudara yang berkumpul di kampung halaman Baju baru yang dibeli baik dari pasar modern ataupun dari pasar tekstil terkadang masih memerlukan sedikit penyesuaian mengikuti ukuran tubuh dari pemakainya Kesempatan tersebut menjadi ladang rezeki tersendiri bagi penyedia jasa jahit di pinggir jalan dimana mereka sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kembali baju dengan ukuran tubuh si pemakainya baik itu menyesuaikan ukuran lengan dan kaki ataupun perbaikan minor lainnya Tak hanya memperbaiki baju baru, mereka juga dapat memperbaiki baju lama untuk dapat digunakan kembali di saat lebaran nanti Seperti pelanggan jahit, Risna menuturkan, ia menggunakan jasa jahit untuk menyesuaikan baju yang ia bawa agar lebih pantas dikenakan nanti Ia memilih tempat jahit di depan pasar talang karena mengetahui dari kerabat yang juga pernah menggunakan jasa tersebut Ya pelanggan juga udah lama, ya dari mulut ke mulut ya ini asalnya gitu Oh ngertinya dari mulut ke mulut juga Terus ya tadi ibu udah bilang, terus jahitannya rapi, cepat, terus keluarganya juga tergantau Terus tempatnya juga kan sangat tepis ya ini lumayan, orang banyak yang tau Kalian ke pasar, mungkin mampir Oh sekalian ke dekat kakaman juga sih ibu ya? Iya, kadang-kadang seperti itu Kalau yang sekarang ibu tadi tuh bawa baju untuk dipakai salah satu dia? Ya untuk lebaran juga salah satunya Penjahit yang menempati trotoar seperti di depan pasar talang biasanya masih menggunakan mesin jahit manual Mengalami peningkatan permintaan perbaikan baju, terutama pada saat puasa dan menjelang lebaran seperti sekarang Rata-rata pengguna jahsanya mengeluarkan kocek minimal Rp10.000 atau lebih untuk satu baju Atau sesuai dengan tingkat kerumitan dari pengerjaan baju Aditya Tidar, RCTV Cirepon